Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah namanya. Mengayun gelombang pasang, mungkin itu yang terjadi di pemilihan kepala daerah 2024. Saat teriak pilpres masih terasa, sebagian tokoh mulai tarik gas di pemilihan kepala daerah. Ridwan Kamil, Ahmad Saroni, Kofi Fain dan Parawansa, Emil Dardak, hingga nama Bupati Kendal, Diko, Ganinduto, ramai di bursa bakal calon kepala daerah. Bursa Pilkada Jakarta bahkan sudah mulai memantik saling sindir antara Ridwan Kamil dengan Ahmad Saroni. Golkar menyebut menyiapkan Ridwan Kamil di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Golkar menang mudah di satu daerah, misalnya sudah jelas di Jawa Barat, kita akan mendukung mencalonkan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Tetapi juga kami punya obsesi, karena selama ini kan kami di DKI ini belum menunjukkan sebuah kuatan yang kompetitif dalam Pilkada. Berapa kali kami ikut, tentu kami juga punya obsesi tersendiri di DKI Jakarta untuk juga ikut menjadi kontestan yang lebih kompetitif. Nah, makanya kemudian kami mempersiapkan jauh-jauh hari. Seolah tak mau kalah langkah, Partai Nasdem bahkan sudah mulai membuka peluang koalisi demi Saroni di DKI 1. Kalau koalisi sama Golkar gimana nih? Kan tadi Pak Taslim udah bilang komunikasi RK sama Bang Saroni aja udah cair nih. Iya, kita malah di Pilkada kemarin itu banyak sekali kita koalisi dengan Golkar, memenangkan banyak Pilkada di Golkar. Kita dengan siapa saja tapi nanti tergantung kemistri yang kita mau bangun. Kalau Anda tahu ya, banyak sekali tokoh Golkar, ex-tokoh Golkar di Partai Nasdem dan bagi kita biasa saja. Kita tidak ada halangan untuk berkoalisi dengan siapapun dalam event-event tertentu sepanjang semua bertikat baik bagi kepentingan bangsa dan negara. Saya kira semua mungkin tetapi memang terlalu pagi untuk kita bicara lebih lanjut. Di gelanggang Pilkup Jatim, Emil Dardak mulai naik panggung. Ia bahkan mendapat endorse dari Cawapres Gibran Raka Buming Raka saat soan ke Balai Kota Solo. Kalau bu Kofifa sudah hampir semua yang mendukung Mas Gibran dan Pak Prabowo kemarin, Alhamdulillah sudah menyampaikan dukungannya kepada bu Kofifa. Dan bu Kofifa tentu juga salah satu tentu yang beliau akan segera kalau ke Jawa Timur ketemu, tidak boleh terkumpul dengan Bu Kofifa juga. Artinya nanti tetap berdampingan dengan Mas Emil lagi? Ya, ini yang sedang kami bahas. Kami, saya sudah menerima rekomendasi untuk mendampingi Bu Kofifa. Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayito, menyebut, nama populer maupun dukungan tokoh terkenal bukan jaminan di pemilihan kepala daerah. Kerja politik melalui mesin partai hingga sosialisasi kekalangan bawah tetap jadi pilihan utama. Bagi saya saat ini adalah ajang konsolidasi, ajang sosialisasi, nama-nama yang disorongkan di daerah tertentu seperti Jakarta ini, dia punya daya serap yang bagus enggak di level masyarakat. Kalau dia bagus, penerimannya juga bagus, bukan tidak mungkin, dialah yang kemudian akan dipasangkan. Kita politik personal calonlah, plus mesin partai dan mesin pemenangan, itu adalah kunci segala-galanya untuk memenangkan pertarungan. Ada bahwa faedah endorsement dari presiden dan wakil presiden, tapi juga tidak bisa dimaksimalkan, karena endorsementnya ini akan terdistribusi ke banyak tempat. Pendaftaran Pilkada Serentak akan dimulai pada 27 Agustus 2024. Warga baru bisa memilih pemimpin daerahnya pada 27 November. Pertanyaan selanjutnya, apakah betul sengitnya persaingan Pilkada seperti rasa Pilpres? Tim Liputan, Kompas TV Lalu saudara, apakah persaingan nanti di pemilihan kepala daerah akan sama sengitnya dengan Pilpres? Kita akan bahas sore hari di program Rumah Pemilu bersama dengan analis komunikasi politik dari Universitas Pajajaran Ada Kunto Adiwiwowo. Selamat sore. Pak Kunto, terima kasih sudah bergabung bersama kami sore ini. Ada nama Sahroni, ada nama Ridwan Kamil, RK yang masuk bursa untuk ke DKI Jakarta. Bagaimana membaca peluang mereka? Apakah sebenarnya RK ini akan lebih mulus nantinya di Jabar? Iya Mbak. Kalau menurut saya karena Pak RK atau Kang Emil ini adalah masih, ya kemarin Kamban, sekarang ada PG-nya Pak Bey, dia masih punya pengaruh yang besar di Jawa Barat. Jadi sangat mungkin Ridwan Kamil ini akan menang mudah nanti di Jawa Barat. Seperti kata Bang Doli kan gitu, Jawa Barat kayaknya udah gampang lah, pasti menang mudah lah kalau usah. Tapi kan Golkar ingin ke DKI 1 atau Jakarta 1. Iya, seoptimis itu. Karena memang kemarin pun raihan suara dipilas dari sang istri, Kang Emil, itu juga luar biasa di daftar satu. Kan Tenggolkar. Betul. Jadi itu yang membuat apa ya, merasa di atas angin dan merasa bahwa gak ada lawan lah di Jawa Barat. Cuma ya mungkin Kang Emil ini butuh tantangan baru, jadi mulai pasang baliho, yang sebelumnya gak pernah pasang baliho. Jadi pasang baliho di Jakarta. Nah master baliho-nya jadi kepanasan nih, Bang Roni gitu kan. Ke Jakarta, oke. Jadi kalau peluang sih menurut saya dua-duanya masih punya peluang ya Mbak ya. Apalagi ini kan masih 6 bulan lagi sampai pendaftaran. Yang jadi persoalan adalah saling jegal di rekomendasi partai nanti menjelang pendaftaran. Dan ini kan berarti lebih ke mesin politik ya, koalisi partai, lalu kemudian lobby-lobby antar partai, bagaimana si kandidat itu kemudian menggalang koalisi, ini yang menjadi penting gitu. Dan tidak dilupakan juga partai pasti akan ngecek elektabilitas gitu kan. Kalau elektabilitas yang kecil mereka pasti gak akan mau mengeluarkan rekomendasi. Jadi kerjanya harus paralel gitu kan dalam 6 bulan ini dan tidak mengherankan beberapa tokoh memang sudah suri start untuk kemudian melakukan kampanye kecil-kecilan gitu. Sudah mulai santer terdengar ya keduanya. Kalau untuk Jateng sendiri yang sudah masuk bursa selama ini adalah nama Bupati Kendal, Diko Ganun Dito. Kalau misalnya kita bisa lihat ini juga Diko ini sering menunjukkan kedekatnya dengan Gibran Raka Buming Raka. Bagaimana Anda membaca peluang Diko, Jawa Tengah? Iya Mbak, Diko ini kan pemimpin daerah, kepala daerah yang muda, punya potensi, dan kemudian juga di-endorse oleh Mas Gibran, di-endorse oleh keluarga Pak Jokowi gitu kan, yang juga punya pengaruh besar di Jawa Tengah. Jadi sangat mungkin Mas Diko ini menjadi macam jago yang dielus lah untuk Pilkada Jawa Tengah 2024. Tapi sangat mungkin ketua-ketua DPW Parti Politik di Jawa Tengah nggak akan tinggal diam gitu kan. Juga ada nama Mas Hendy misalnya yang juga dari PDIP yang punya prekretos relatif lebih lama. Dan ya relatif sama-sama muda gitu. Jadi pertarungan di Jawa Tengah ini mungkin akan ada pertarungan tokoh-tokoh muda, lalu kemudian ada pertarungan tokoh Islam, baik itu dari PKB, mungkin Gus Yusuf, mungkin Pak Yasin. Jadi petanya memang masih sangat dinamis, Mbak, gitu. Kita belum bisa benar-benar menentukan dan sampai sekarang pun semua partai politik... Beda tadi seperti di Jabar ya, ada nama petahana ya. Betul, betul, betul. Masih konsentrasi ke penghitungan suara ini, Mbak, gitu. Oke. Kalau untuk di Jawa Timur sendiri ada nama Emile Dardak, ada nama Hoyfinder Parawangsa yang dikebarkan akan maju lagi. Apakah Anda membacanya akan menang telak lagi kah di Jawa Timur? Ya, ya mungkin ya. Karena ini, Mbak, ada yang membedakan antara Pilkada tahun ini dengan 2020 atau 2018. Di 2024 hampir semuanya ada PJ, pejabat, gitu kan. Ada pejabat, sehingga gubernur yang incumbent pun sebenarnya nggak puasa penuh, gitu kan. Ada pejabat-pejabat di situ. So, ini yang membuat dinamika politik baru ya di Pilkada 2024 lebih opportunity bagi atau peluang bagi penantang itu juga makin tinggi, gitu. Karena ada pejabat ini, faktor X yang tidak pernah kita temui di Pilkada-Pilkada sebelumnya. Nah, makanya beberapa PJ atau pejabat gubernur itu kemudian juga masuk bursa. Seperti di DKI, kemudian di Jawa Barat, dan sangat mungkin di Jawa Timur dan Jawa Tengah, gitu. Jadi, menurut saya ini faktor yang kemudian bisa jadi penentu, Mbak, si pejabat ini. Apalagi mereka sudah memegang ya hampir satu tahunan, kan, gitu. Kekuasaan di daerah itu, gitu, Mbak. Oke, kalau endorsement seperti di Pilpres sendiri efektif nggak nanti di Pilkada, di Pemilihan Kepala Daerah? Ya, endorsement dari Pak Jokowi, endorsement dari Pak Prabowo, endorsement dari tokoh-tokoh yang kemarin jadi Capres dan Capres tentu masih punya efek ya, Mbak. Ya, pasti. Karena selain lebih mudah dicerna, endorsement itu kan seperti, ya kita nggak usah mikir kalau yang kemarin saya pilih dan baik, terus kemudian bilang bahwa orang itu baik, yaudah. Saya akan pilih itu aja. Ya, itu cara berpikir yang mudah dan tampaknya cukup efektif di Indonesia sampai sekarang, gitu kan. Tinggal kemudian bagaimana endorser-endorser ini lebih fokus kemudian pada tokoh-tokohnya dan jangan kemudian endorsernya main lempar nama, semua nama dia endorse atau di semua provinsi dia endorse, itu akan kehilangan tentuhan magic-nya, gitu, Mbak. Akan, apa, keefektifannya akan luntur, gitu. Jadi menurut saya keluarga Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan tokoh-tokoh nasional lainnya pasti akan menyimpan endorsement-nya untuk tokoh-tokoh yang memang diajakukan di provinsi-provinsi yang menurut mereka penting, gitu. Jadi misalnya kayak RK yang udah pasti menang di Jawa Barat, ngapain di endorse lagi, kan, gitu, kan. Oke, kalau misalnya mau memanfaatkan gelombang atau riak yang masih ada sisa-sisa dari pilpres ini, sebenarnya apa yang mesti diperhatikan oleh tokoh-tokoh yang tidak akan maju di pemilihan kepala daerah memanfaatkan riak-riak yang masih ada sisa dari pilpres ini, apa yang harus diperhatikan? Iya, Mbak. Kalau dari pilpres, problemnya adalah pilpres kemarin tidak terlalu besar polarisasi politiknya, tidak seperti 2014 dan 2019. Lalu kemudian yang kedua adalah hampir semua provinsi itu kemenangannya di 0-2, ya kan. Kecuali dua provinsi saja yang, eh, 0-1 menang kan, Mata Barat dan Aceh kalau nggak salah. Jadi ini agak susah nih, kalau kemarin misalnya ada beberapa provinsi yang menang 0-1, beberapa provinsi 0-3 menang, 0-2 menang, nah ini pilkadanya akan lebih menarik. Cuma tidak menutup kemungkinan, kemudian PDIP pasti melawan balik di Jawa Tengah, gitu kan. Lalu PDIP mungkin juga akan melawan di DKI Jakarta dengan jurismanya, gitu. Jadi, apa, sangat mungkin perlawanan itu ada dan narasi-narasi kekecewaan dari pilpres 2024 kemarin juga pasti terbawa sampai pilkada karena memang jaraknya dekat ini, Mbak, gitu. Anda tadi sempat menyinggung nama Menteri Sosial Tririsma hari ini di bursa untuk DKI Jakarta. Bagaimana membaca peluangnya, Mas Kunto? Ya, Bu Risma punya peluang sih, Mbak, kalau menurut saya di Jakarta. Apalagi dalam beberapa hal sebelum pilpres dan pemilu kemarin kan nama beliau memang sudah santer untuk dielus menjadi DKI Satu, kan. Dari jabatannya Menteri Sosial. Jadi, sangat mungkin ini memang disimpan, Risma memang disimpan untuk DKI, gitu. Dan itu akan jadi jangguannya PDI. Tapi jangan lupa juga masih ada nama AHOK, PTP, gitu kan. Jadi kita ya, penama yang juga punya potensi untuk jadi jangguannya PDI di DKI. Walaupun, ya, PDI jarang sih mencalonkan calon yang sudah kalah, gitu, Mbak. Jadi, ya, kemungkinan besar justru Risma, gitu, menurut saya. Baik, kita tunggu nanti apakah persaingan nanti di Pilkada, terutama di sejumlah daerah di Jawa, akan sama sengitnya dengan Pilpres 2024? Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Analis Komunikasi Politik Universitas Pajajaran, Pak Kunto Adiwibol. Sehat selalu, Pak Kunto. Terima kasih sudah menonton!